PSSI melalui Komite Eksekutif atau ESKO telah menerima laporan hasil evaluasi terkait kinerja pelatih Shin Taeyong selama mendukangi timnas Indonesia. Dan hasilnya, Shin Taeyong diminta bekerja lebih baik dalam berbagai ajang yang akan dihadapi di sepanjang 2023. Hal itu disampaikan sejen PSSI Yunus Nusi pada Rabu 1 Februari 2023. Shin Taeyong terdekat akan mengarungi Piala Asia U20 2023 Uzbekistan bersama timnas U20 Indonesia. Pada ajang ini, timnas U20 Indonesia menempati Grup A bersama Uzbekistan, Irak, dan Suriah. Timnas U20 Indonesia membuka laga Grup A bersuai Irak pada 1 Maret 2023. Kemudian menghadapi Suriah dan Uzbekistan pada tanggal 4 dan 7 Maret 2023. Sepanjang tahun 2022 hingga awal tahun 2023, Shin Taeyong sudah menakudai timnas berbagai kompetisi tingkat ASEAN dan Asia. Mulai dari SEA Games, Filipina, AFF U19, Kualifikasi Piala Asia Senior, dan U19 hingga terakhir Piala AFF 2022. Hasil yang didapat pun antara lain sekuat timnas U23 Indonesia meraih medali perunggu di SEA Games Filipina. Kemudian Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia yang akan digelar di Qatar tahun ini. Serta lolosnya tim U19 Indonesia ke Piala Asia AFC yang akan digelar di Uzbekistan bulan Maret. Sayang pada Piala AFF 2022, timnas Indonesia tak mencatatkan hasil manis dan hanya puas sebagai semifinalis setelah kalah dari skuad Vietnam di babak semifinal. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jatah.